Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh uji syukur kehadir Allah subhanahu wa ta'ala atas segala limbahan yang matahul hidayahnya sehingga kita semuanya masih berikan tetap iman tetap islam masih berikan berbagai macam kenilmatan sehingga kita masih bisa mengaksanakan aktivitas seperti biasa tentunya kita ucapkan Alhamdulillahirrahmanirrahim salam dan salam semoga selalu tercurahkan kebangunan Rabbi'akum Muhammad sallallahu alaihi wassalam Allahumma sallallahu alaihi wassalam Allahumma sallallahu alaihi wassalam wa'ala alaihi wassalam sahabatku teman-temanku semuanya para murid-murid semua yang terahmata Allah subhanahu wa ta'ala yang masih senantiasa belajar bersama saya di sini kita saya sampaikan tentang masalah komponen-komponen atau unsur-unsur bahasa yang ada di dalam Al-Quran bahwa sebetulnya kuncinya atau pokok dari unsur-unsur yang ada itu ada tiga hal yang pertama yaitu huruf huruf di sini bukan huruf alibat tak sampai iya bukan yang dimaksud adalah huruf disitu kalau di ilmu tamis kolom 1 sampai kolom 26 yang mana kalau belajar di SD05 kita ajarkan di kelas 4 yaitu mulai kolom 1 saudaranya bijari sampai yang terakhir yaitu saudaranya domir mungfasil 1 sampai 26 ini disebut huruf selanjutnya yang kedua adalah isim isim ini mempunyai ciri-ciri yaitu ada delapan seperti yang biasa kita sampaikan atau mungkin anak-anak saya yakin udah hafal ciri-ciri isim itu ada delapan berakhiran tanwin dan berakhiran kasro berawalan al dan mamimu diawali awamilul ismi menunjukkan nama dan berwasan fa'ilun kata macemuk itulah ciri terakhir jadi huruf sudah isim sudah kalau memenuhi kriteria salah satu dari delapan ini maka dia adalah isim selanjutnya yaitu fi'il ya jadi tiga unsur pokoknya itu ada tiga unsur pertama huruf kedua isim yang ketiga fi'il fi'il seperti yang kita ajarkan yang diajarkan di sekolah di kelas 6 SD05 yaitu yaitu dari surah semujarot bab 1 yang sudah ditulis oleh anak-anak yaitu contohnya fa'ala yaf'ulu fa'lan wa maf'alan fahuwa fa'ilun wazaka maf'ulun uf'ul la taf'ul maf'alun maf'alun mif'alun jadi fa'ala fi'il ma'adhi yaf'ulu fi'il mudorek fa'lan maf'alun 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 isim fa'il mi fa'alun isim ala jadi di Situ ada Fi'il Madi Fi'il Mudhorek Fi'il Amar Dan Fi'il Nahi Fi'il Madi menunjukkan Pekerjaan Yang sudah Lalu atau sudah dikerjakan Ya Atau ya ulu fi'il Mudhorek Dan lain sebagainya Ini fi'il Mudhorek ditandai Dengan Diawai dengan salah satu Huruf Mudhorek Huruf Mudhorek itu ada empat Aneh itu Alif Nun Yata Kalau didahuli oleh Salah satu Huruf Mudhorek Ini Alif Nun Yata Maka dia Kemungkinan besar atau 90% Bisa dipastikan Itu adalah Dari salah satu Fi'il Mudhorek U'ul ini adalah kata perintah Kata Fi'il Amar Kata perintah Dia memangku Isi untuk Memerintah Lataf Ul Atau fi'il Nahi Dan sebagainya Ini adalah fi'il Nahi Yang menyimpan arti Kata Larangan Nah Jadi Ketika sudah mengetahui Mana huruf Mana isim Mana fi'il Maka Insyaallah Dengan Senantiasa Belajar terus-menerus Kita akan Sedikit demi sedikit Paham Arti bahasa Arab Atau Al-Quran Semoga Bermanfaat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat menikmati